Hai Situ Cipule blok kiri Curug Purwakata lurus nah itu Danau Cipule nya itu buat kayaknya di sini tuh buat perlombaan juga depor sedulur wih ada mbak-mbak yang mancing juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh poro sedulurku semuanya dimanapun kalian berada semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya ada punya sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke jadi hari ini hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 saya seneng banget hari ini kenapa karena kemarin itu sudah selesai UTS semester 4 jadi sudah setengah perjalanan di semester 4 ini dan kemarin sudah selesai UTS nya jadi di hari Minggu ini kita akan refreshing sejenak bikin motovlog untuk persembahan kepada diri saya sendiri yang sudah menjalankan UTS Cile dan juga untuk poro sedulurku semuanya yang kangen kita buat motovlogan Oke jadi di hari hari Minggu ini ini kita berada di jalan eh Kalimalang nih jadi inspeksi Kalimalang sebelah kanan kita itu Kalimalang depan itu Kim Nah kita akan menuju ke Danau Cipule poro sedulur jadi kita akan refreshing di danau tersebut Nah kita akan lihat-lihat apa sih yang ada di Danau Cipule untuk eksplor kawasan Karawang situ Cipule kita belum nyampe-nyampe nih situ Cipule tadi sih dari Karawang kota itu 12 km poro sedulur cuma memang ya saya belum pernah ke sini ini nyampe situ Cipule atau enggak saya juga enggak tahu ini bakal bisa sampai atau enggak tapi kata teman saya ya lewatnya Kalimalang ini dan nanti ada tulisan besar Danau Cipule itu nah ini kita ikuti aja nih jalanan ini Aduh Aduh kamu bikin aku jadi lemes Aduh Aduh kamu bikin aku jadi lemes karena senyum kamu hijau paling gemes itu yang video lagu yang lagi marak di tiktok nih poro sedulur Ah ini nih ada nih situ Cipule belok kiri curug Purwakata lurus nah ini kita ke situ Cipule jadi kita belok ke kiri kiri ya poro sedulur nah ini seperti ini poro sedulur daerah di dekat situ Cipule nah ini lurus Hai nah ini lurus apa belok nih udah simpang tiga Cipule ya muka-muka sini nih poro sedulur belok kiri lagi Oh ini nih poro sedulur kayaknya ya Oh iya bener danau Cipule enak kita bayarnya dimana nih jadi suruh berhenti ya udah lurus aja nah oke poro sedulur jadi kita sudah sampai di Danau Cipule di Danau Cipule Karawang nih kondisinya di tanggal 28 Maret 2021 cukup rame ya poro sedulur tapi tetap menjaga protokol kesehatan Hai yaitu wedeh itu Danau Cipule nya itu buat kayaknya disini tuh buat perlombaan juga deh poro sedulur nah seperti ini poro sedulur nih kalau buat mancing-mancing ini bisa ini tuh banyak yang mancing oke jadi mungkin tadi itu yang agak bingungin itu pas yang di pertigaan tadi ya proses telur jadi harus belok ke kanan atau belok ke kiri lagi gitu nah ini Danau Cipule ini kali apa ini sebelahnya ini yuk boh lah rangerti pokoknya kita jalan aja wuuh Danau Cipule Wah gede banget ya poro sedulur enggak tahu sih ini itu tembusnya dimana itu kalau ke suwono lagi itu apa mungkin ke jati luhur wah ini kayaknya enak tuh es degan nih poro sedulur apa ini ombi kelapa ini enak nih kayaknya nantilah baliknya kalau kita udah sampai di ujung dari Danau Cipule ini di ujung ini di ujungnya ya pokoknya kita nyampe ke sana gitu nah ini juga spot buat mancing nih Mas Agus Agus fishing Karawang nih mantep ini mancing sini nih wu nanti tak kabar ini Mas Agus mancing di sini nih kita bisa terus aja nih terus explore terus nah seperti ini ya Danau Cipule itu poro sedulur sedih ini tutup danau ya ini perumahannya tuh kali apa ya itu ya kok bikin saya penasaran nih bagi warga Cipule mohon dikasih tahu lah itu sebelah situ tuh sebelah kiri itu kali apa itu tuh ini apa ini pertunjukan ini kalau jalannya di aspal itu mantep ini ya daerah situ Cipule akhirnya sampai sini juga Danau Cipule ini mungkin warga sekitar asli Cipule ini jarang yang jual kelapa ya cuma satu doang tadi disana tadi lewi gong tempat penyebrangan curuk kosambi Tuh bang kita mau explore Cipule ya udah kita lewat Cipule terus aja untung n-mac itu eh ngomongin n-mac lagi rapopaya poro sedulur jadi n-mac itu tapak bannya itu besar itu jadi kalau dia menerjang jalanan yang seperti ini itu masih aman poro sedulur itu enggak takut kepleset juga sih ini ada bibit-bibit apa ini bibit pohon pohon jahe kalau nggak salahnya apa seledri pokoknya disini ada yang jual Oh jahe nih poro sedulur jahe jahe waduh nah inilah situ Cipule ini buat apa orang mancing ini surganya mancing kali sini ya banyak banget yang mancing-mancing dan juga lagi bersantai bersama keluarga kayaknya udah habis nih poro sedulur jalannya masih bisa lanjut kayaknya nggak tahu juga ini masih bisa Oh masih bisa lanjut terus sampai sampai ujungnya itu dimana nih ujungnya nih waduh silahkan nih poro sedulur di subscribe dulu poro sedulur jolali ini surganya orang mancing nih Widih nih kalau udah jalannya kayak gini nih luar biasa nih perjuangannya ini ada mbak-mbak yang mancing juga waduh itu dah ini kayaknya udah paling ujung nih waaah hampir aja waduh lu nyurek udah 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 nggak bisa ini nggak bisa lewat terus udah 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 sampai kembali nih ini bang-bang saya udah apa membela seleset poro sedulur ya udah oke sampai sini aja nih kita putar balik poro sedulur karena enggak bisa maju lagi itu jalanannya lebih ekstrim lagi dan kita disini udah Nenek 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 ban saya itu udah kayak ular Nogo itu apa jadi kesot-kesot-kesot-kesot gitu deh Oke poros dulur seperti inilah Danau Cipule tempat refreshing yang cukup recommended bagus banget untuk para pemancing terutama karena dari ujung sana sampai sini itu banyak yang mancing semua jadi sangat recommended mungkin untuk para pemancing banyak ikannya mungkin ya karena saja saya enggak pemancing masalahnya nanti mungkin ada mas Agus yang bisa untuk kesini mancing di sini mungkin jadi biar lebih bisa atau enggak banyak teman-teman wish memang tuh Oke begitu aja poros dulur untuk video explore kawasan Danau Cipule ini mohon maaf nih hanya bisa sampai sini karena udah enggak memungkinkan untuk lanjut ke sana semoga video ini bisa menghibur untuk refreshing virtual poros dulurku semuanya di area Karawang jadi tolong di subscribe poros dulur didukung channel ini biar lebih berkembang lagi untuk kita explore kawasan Karawang di daerah-daerah yang lain untuk poros dulurku kawasan Karawang kalau mau ada kawasan yang pengen dieksplor atau minta dieksplor silahkan untuk di tulis di kolom komentar ya poros dulur Oke ini kayaknya saya haus banget Hah kurang olahraga nih poros dulur Oke jadi mungkin itu aja mohon maaf bila banyak kekurangan di dalam video ini ataupun ada perkataan saya yang tidak berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya terakhir salam para pencari modal salam para pencari ilmu salam para pencari refreshing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video dan kita ketemu di video berikutnya dadah